Sharing season yaitu arena berbagi dari PT SIG maupun dari para tenaga ahli yang kita undang baik dari BPPT maupun dari luar BPPT untuk berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Pada hari ini kita akan mengikuti sharing tentang mekanisme aglomerasi dan deflidisasi bed partikel terhadap EBS atau abu tandan kosong sawit. Ini terkaitan dengan bagaimana pemanfaatan biomasa sebagai bahan bakar yang saat ini sedang marak digalakkan di Indonesia dan juga di BPPT ada programnya yang terkait dengan pemanfaatan biomasa ini. Saya kira ini sangat menarik untuk kita simak bersama dan nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut memperkuat pelaksanaan kegiatan kita di mana kita sudah memiliki gasifikasi di sini mungkin bisa nanti kita optimalkan lagi pemanfaatannya. Demikian tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada tim media PT SIG yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat ya berkah untuk seluruh peserta maupun yang mengikuti secara rekaman. Apabila ada yang tidak berkenan selama penyelenggaran acara tentu ini suatu hal yang tidak kami sengaja kami mohon maaf dan masukan yang bersifat membangun kami harapkan dari seluruh hadirin yang dapat disampaikan kepada sekretariat PT SIG dengan senang hati akan kami terima untuk memperbaiki pada acara-acara berikutnya. Terima kasih, selamat mengikuti sharing session pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Enz atas sambutan pembukanya. Selanjutnya acara sharing session berikut akan dipandu oleh rekan kita yaitu Mas Imran Masfuri di mana Mas Imran Masfuri adalah lulusan teknik kimia Universitas Dioponogoro, Semarang. Dan beliau sudah mengabdi BPPT sejak tahun 2010 dan memiliki berbagai pengalaman di bidang riset. Khususnya riset mengenai biomasa, batubara, dan pemanfaatan energi serta bahan bakar. Baik, langsung saja untuk Mas Imran, apakah sudah siap? Baik. Iya, silakan Mas, waktu dan tempat dipercayakan. Baik, terima kasih Mas Bagus atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur PT Sik, Pak Hinsam Putra, Bapak Ibu Kabak, dan Subkoordinator, serta rekan-rekan hadirin sekalian. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan sekalian masih dalam perlindungan Allah, masih dalam keadaan sehat, walafiat ya. Baik, perkenankan saya untuk memandu acara sharing session pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya dan selamat datang juga kepada Mas Prima Zultian, yang Alhamdulillah telah menyelesaikan studi doktoralnya di Gunma, di Universitas Gunma Jepang. Sehingga saat ini kita mempunyai banyak dokter yang muda yang masih fresh ini. Ya, Alhamdulillah. Kesempatan kali ini Mas Prima akan menyampaikan ilmu atau pengalaman risetnya saat di Jepang ya, dengan tema mekanisme aglomerasi dan defluidisasi bed partikel terhadap abu tandan kosong sawit. Nah, tema ini memang sangat menarik ya. Kebetulan kita juga mempunyai pilot plan gasifikasi biomasa yang berapa waktu lalu kita bekerja sama dengan pihak Jepang. Nah, saat ini kita belum selesai perjuangannya ya untuk terus belajar dan mensukseskan gasifikasi biomasa kita. Nah, salah satu konsen kita ini memang dalam pengembangan gasifikasi biomasa, fruidisasi khususnya ya, adalah bagaimana cara mengantisipasi atau mencegah terjadinya aglomerisasi atau penggumpalan dalam bed yang nanti akan disampaikan lebih jauh oleh Mas Prima. Karena ini penting ya, karena adanya aglomerasi, adanya slagging itu sangat merugikan dalam proses fruidisasi di dalam gasifikasi khususnya biomasa. Baik, nanti akan dibahas jauh oleh pembicara kita Mas Prima. Lalu untuk session selanjutnya nanti akan ada diskusi dan tanya-jawab ya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu via room chat atau nanti bisa mengklik raise hand untuk pertanyaan langsung. Baik, akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari pembicara kita pada siang hari ini. Nama Dr. Eng Prima Zuldian, STMT, Jabatan Fungsional Perikasas pertama, masuk BPPT sekitar tahun 2011 ya. Untuk riwayat pendidikannya, beliau menyelesaikan S1 di Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Lalu dilanjutkan S2-nya, Double Degree Universitas Sriwijaya dan Thailand. Ambil di jurusan Energi dan Teknologi Manajemen. Lalu dilanjutkan, melanjutkan studi S3 di Gunma University Jepang, di jurusan Environmental Engineering Science. Baik, mengenai pengalamannya tidak diragukan lagi ya, karena cukup banyak selama Mas Prima bergabung di BBT, telah banyak berkegiatan mulai dari gasifikasi, BME, biogas, dan sebagainya. Beliau ikut serta. Dan publikasi ilmiahnya pun telah banyak dipublikasikan di berbagai jurnal dan media. mengenai, khususnya dulu beliau ini berkecimpung langsung di pembuatan buku Atuluk ya, Atuluk Energi Indonesia, itu 2011-2013. Lalu beliau melanjutkan sekolah-sekolah hingga saat ini. Alhamdulillah telah bergabung dengan kita. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja saya persilahkan Mas Prima untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu sekalian. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Waalaikumsalam. Jelas Mas Prima? Jelas Mas. Alhamdulillah. Saya mulai ya. Hari ini saya akan mencoba untuk men-sharing pengalaman saya terkait dengan tugas belajar yang telah saya lakukan. Kemudian, judul yang saya angkat ini merupakan kelanjutan dari presentasi yang saya lakukan beberapa waktu lalu juga di sharing session yang berbeda pada hari ini yaitu mengenai kelanjutannya yaitu mengenai mekanisme agglomerasi dan defluidisasi bad partikel terhadap IAPS. Sebagai latar belakang di pembahasan yang pertama kita ketahui bahwa Indonesia itu menempati sebagai produksi tertinggi CPO sejak tahun 2016 dan kita tahu juga bahwa pengalahan CPO itu dari 100% fresh fruit bunch itu akan menghasilkan sekitar 65% pump fruit dan akan diekstrak sekitar 24% CPO. Namun yang menjadi masalah yaitu sekitar 21% residu itu masih sangat banyak berada saat ini dan ini menginginkan suatu treatment agar masalah ini bisa teratasi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi ini ini mungkin juga konsep ini sudah diperkenakan sudah cukup lama oleh APEC. APEC dulu itu sebelum BUNMA University kalau tidak salah juga BUNMA University konsorsium BUNMA University APEC dan BEPT. Nah ini adalah mengadaptasi dari konsep ini itu Kli Katalis Circulating Fluid Z-Bed Gasifier dimana pada skema ini yaitu Circulating Fluid Z-Bed terdiri dari combustor dan gasifier yang disupport dengan penggunaan udara ataupun steam yang akan menghasilkan sejumlah sin gas yang diharapkan memiliki kualitas yang baik. karena di dalam konsep-konsep ini digunakan Kli Kar Partikel penggunaan Kli Partikel disini dapat mengontrol emisi tar dan juga meninggalkan produksi gas karena perangannya sebagai katalis tadi. Yang kedua yaitu penerapan Circulating Fluid Z-Bed Dengan memiliki keadaan Circulating Fluid Z-Bed maka siklus energy transfer dan juga mass transfer juga berjalan dengan baik sehingga otomatis produktivitas akan meningkat ketika produktivitas akan meningkat misalnya ditandai dengan tingginya carbon conversion maka akan meninggalkan nilai kalori gas yang tinggi dan ketika sin gas ini diperoleh maka ini akan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pembangkit dan juga misalnya digunakan untuk pembuatan semikal seperti metan itu bisa digunakan sebagai metanol dan juga beberapa emisi juga dapat dikembalikan lagi ke alam untuk mendukung terjadinya siklus karbon yang baik dan juga kalau melalui konsep ini juga sejumlah residu berupa bad partikel yang mengandung sejumlah alkali itu sangat bermanfaat bagi tanaman dan itu akan dapat dipergunakan sebagai fertilizer untuk pemeliharaan biomasa yang berkelanjutan selanjutnya mengenai terkait dengan pembahasan ini kita masuk ke mengenai ke aplikasi pulizat bed gasification nah disini saat ini BIPT dan Gunma University telah melakukan kerjasama sudah cukup lama dan telah terbangun beberapa instalasi nah disini adalah gambar yang saya tunjukkan sebelah kiri ini yaitu menunjukkan skema dari gasifier dan combusture yang saat ini juga sudah diinstal di BIPT dan benefit menggunakan teknologi ini akan banyak sekali nah penggunaan yang pertama yaitu IFB IFB selanjutnya akan dilakukan pada awalnya akan dilakukan reduction size untuk memperoleh sejumlah fiber atau IFB dengan berukuran yang lebih kecil dan disupport dengan penggunaan natrium mentonite merupakan turun dari clay yang sangat potensial dan sangat banyak di Indonesia beberapa teman-teman di BIPT juga sudah pernah melakukan analisa ini dan terbukti bahwa yang paling baik itu adalah salah satunya yaitu di pacitan nah benefit penggunaan dari circulating pulizat bed ini akan menghasilkan efisiensi yang baik dan low-tar formation yang yang bagus dan selanjutnya yaitu penggunaan mentonite sebagai katalis itu dapat meninggalkan produktivitas sin gas itu sendiri dan saat ini juga di BIPT juga telah dibangun kapasitas sekitar 50 kW dan direncanakan akan dirani dengan menggunakan mentonite lokal dikarenakan dalam beberapa terkait juga dengan pesud yang saya lakukan bahwa mentonite itu memiliki performa yang lebih baik terhadap silikasang salah satunya yaitu dapat menurunkan produksi tar selanjutnya yaitu mengenai slugging formation nah salah setelah yang disampaikan oleh Mas Imran tadi memang dalam konsep penggunaan biomass tentu akan masalah yang sangat penting ataupun yang sangat krusial yaitu adanya sejumlah alkali yang terkandung dalam biomass itu sendiri nah setiap biomass itu memiliki kandungan alkali berbeda-beda tergantung dengan jenis dan tergantung dengan jenisnya ada yang satu persen dan sekian persen nah kalau IFB ini merupakan salah satu kategori biomass yang memiliki potasium yang tinggi ada manfaat yang bisa diambil dengan potasium yang tinggi seperti kita lihat pada slide berikutnya tadi slide sebelumnya tadi bahwa penggunaan bed residu yang kaya dengan potasium akan bermanfaat untuk fertilizer sebagai contohnya namun ketika dalam proses industri keberadaan alkali itu sangat berbahaya karena memang dia akan menimbulkan sejumlah slagging slagging ini adalah sejumlah deposit yang terjadi pada bed partikel ataupun juga pada dinding wall reactor itu sendiri atau cross section area yang lama-kelamaan akan menyebabkan kerusakan pada metal di reaktor itu dan itu tidak diinginkan nah mekanismenya sebagai berikut ketika biomass itu mengalami transformasi dia akan melepaskan sejumlah komponen organometallik seperti kromium dan vanadium dan beberapa komponen aerosol seperti potasium hot hydroxide dan potasium korat dan potasium sulfat itu akan terkondensasi pada bed column bed column kalau pada khusus non-fluid bed misalnya pada big bed itu akan terkondensasi pada bottom side dan dia akan membentuk slagging pada permukaan bawah ketika dia berkontak dengan sejumlah silika yang mungkin terkandung pada feedstock yang lain seperti itu nah kalau pada fluidized bed dia akan terkondensasi pada bed partikel nah bed partikel itu sejumlah partikel yang digunakan untuk meng-create fluidisasi sehingga reaktor itu dapat sehingga apa namanya bed sejumlah masa dalam reaktor itu dapat terkondensasi nah dia akan terkondensasi pada permukaan bed partikel tersebut dan secara perlahan dia akan meng-coatingnya akan meng-coating lapisan atau surface-nya dan dia lama-kelamaan akan terbentuk sintering dan itu seiring dengan penambahan ketebalan dari lapisan coating itu sendiri dia akan menjadinya seperti sintering atau pelelehan karena pengaruh tekanan dan temperatur yang tinggi dan ketika dia sudah ketika dia sudah membentuk agglomerasi yang cukup besar dia akan secara otomatis dia akan perlahan turun ke bawah atau ke bottom side dan dia akan mempositikan dirinya sebagai fixed bed atau partikel atau partikel fixed bed nah ketika dalam kondisi partikel fixed bed tadi ini sangat berbahaya juga karena secara otomatis dia akan lebih mudah disisipi oleh sejumlah alkali yang terkondensasi di sini yang tidak terkontak dengan bed partikel seperti silikasang itu sendiri sehingga dia akan bergabung dengan sintering coating ini dan akan membentuk suatu formulasi bed partikel yang yang benar-benar besar atau berukuran besar dan memiliki karakterisasi yang sangat keras dan sangat susah untuk didegradasi agglomerisasi yang terbentuk tersebut selanjutnya mengenai studi yang kedua terkait dengan formulisasi yang saya sampaikan sebelumnya maka di sini saya akan memulai mengenai observasi agglomerasi dan depulisasi silikasangdamentonite silikasangdamentonite dengan menggunakan tipikal velocity intensity 4.3 UMF pada variable tempur 700 sampai 800 derajat celcius penggunaan 4.3 UMF ini merupakan salah satu variable yang saya gunakan dan saya akan sampaikan di sini karena ini adalah merupakan velocity yang tertinggi yang saya lakukan selama saya tugas belajar di Jepang sebelumnya nah dengan menggunakan velocity ini telah terbukti bahwa performanya semakin tinggi velocity akan meningkatkan formasi ataupun akan meningkatkan kemampuan untuk terjadinya degradasi agglomerasi khususnya pada bentonite itu akan lebih memungkinkan nanti akan saya jelaskan di penjelasan nantinya nah sebagai raw material yaitu silikasang dan bentonite nah silikasang ini bisa dilihat bahwa ini adalah silikasang dan ini adalah bentonite pada awalnya ukurannya sama yaitu 88 sampai 125 micrometer dan ya pada silikasang kita mungkin kita harus sama kalau safe silikasang atau bentuk silikasang itu lebih relas lebih jelas dibandingkan dengan bentonite yang ya cenderung seperti almofos jadi apa namanya tidak tidak begitu bentuk safe tidak begitu jelas walaupun disini juga mengandung sejumlah silika yang memungkinkan safe yang seperti silikasang itu juga terjadi nah preparasi yang dilakukan pada dua sampel ini yaitu meliputi milling khususnya milling ini hanya dilakukan pada bentonite sieving itu dilakukan pada keduanya dan separasi fine partikel dengan elutriasi jadi yang dilakukan dengan elutriasi ini hanya pada bentonite dikarenakan pada silikasang karena dia dia memiliki homogenis size yang bagus ketika jadi dia tidak perlu lagi dilakukan dengan proses elutriasi sedangkan pada bentonite ketika setelah dilakukan proses milling dia akan meninggalkan sejumlah fine partikel dan fine partikel ini sangat berbahaya atau sangat tidak diinginkan dan tidak boleh dilibatkan dalam proses fluidisasi nah setelah mendapatkan kesamaan ukuran antara silikasang dan bentonite maka dilakukan pengukuran IMF dimana diperoleh untuk silikasang itu sebesar 0,08 dan untuk bentonite sebesar 0,083 meter persekon dan selanjutnya yaitu penyiapan empty print band as yang dikapsulasi jadi pada ini yaitu tandan kosong tadi tandan kosong telapas sawit itu diperparasi terlebih dahulu meliputi size reduction ya jadi sebenarnya yang saya gunakan adalah pellet IFB dari Malaysia dengan ukuran sekitar 2 cm kemudian di deep di cutting sekitar 2-3 bagian dan kemudian di asing dalam furnace dalam apple furnace dan diperoleh produk seperti ini kemudian produk tersebut dimasukkan ke dalam kapsul tujuan kapsul ini untuk memudahkan feeding as ini ke dalam reaktor karena tidak mungkin untuk memfeeding as yang sangat ringan dan sangat mudah buyar oleh namanya pergerakan udara sedikit saja makanya salah satu solusinya yaitu menggunakan kapsul nah konsentrasi yang dimasukkan dalam kapsul ini yaitu bervariasi mulai dari 0,025 gram sampai 0,5 gram dengan peruntukan untuk memudahkan menemukan trisol kapan fase antara fluidisasi dan depilisasi terjadi nah pada 0,025 gram itu dilakukan sebanyak 10 kali 0,05 gram sebanyak 10 kali 0,025 gram dan 0,5 gram dilakukan sebanyak 5 kali jadi totalnya ada sekitar 30 kali sampling nah aparatus yang dipergunakan yaitu disini bisa kita lihat disini ini adalah gambar asli yang saya gunakan mini planenya sedangkan yang ini adalah diagramnya komponen-komponennya meliputi ball pop nah disini yang jadi penting adalah disini yaitu verporated distributor selama pengalaman saya melakukan proses ini ini seringkali ganti namun dengan berbagai pengalaman alhamdulillah ditemukan jenis verporated distributor yang tepat untuk mengatasi terjadinya slagging disini slagging disini ini sangat mudah sekali karena sebelumnya itu slagging yang digunakan ukuran diameter itu yang digunakan memang sangat kecil sekitar 50 mikrometer kemudian digantikan dengan sekitar berapa ya digantikan sekitar 1 mm dan kondisi masalah utama yaitu bagaimana mencegah bed partikel itu tidak keluar dari sini dan salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menggunakan keramik glass wool atau glass wool atau ya apa saya lupa namanya glass wool seperti glass wool untuk menahan atau meretain bed partikel supaya tidak terakumulasi di bagian bawah dan kemudian ketika secara mekanismenya seperti ini yaitu nitrogen dihembuskan kemudian mempulidisasi bed partikel secara bertahap kapsul dimasukkan ke sini disuplat dengan nitrogen untuk mencegah terjadinya break pressure dari kapsul itu sendiri setelahnya kapsul itu akan beraksi kemudian tambah load terjadinya agglomerasi dan ketika sudah pada penambahan dengan jumlah aset tentu depilisasi bisa tercapai nah secara singkat prosesnya itu dari awal fixed bed atau kondisi sebelum dilakukan injeksi nitrogen itu yang namanya data logging sudah dioperasikan untuk mengukur kondisi fixed bed itu sendiri dan di awal juga sudah ditempatkan sekitar 65 gram bed partikel penggunaan 65 gram bed partikel ini berdasarkan trial dan berdasarkan trial dan menyesuaikan dengan kemampuan perforated distributor sehingga bed partikel kesemuanya ini bisa terpulidisasi dengan baik dan yang ketiga yaitu heating up nah ini bervariasi mulai dari 700 sampai 800 celcius dan selanjutnya itu seperti saya sebutkan disini terjadinya fluidisasi dengan menggunakan velocity 4.3 IMF dan baru setelah fluidisasi tercapai dan temperatur operasi juga sudah tercapai maka secara bertahap kapsulasi dimulai setelah selesai kapsulasi sekitar 30 sampling kita akan mendapatkan masa bed residue diset partikel nah diset partikel ini yang terletak disini jadi selama prospulisasi ini secara otomatis memang akan sejumlah fine particle akan entrance ke dalam line filter dan dia akan terakumulasi dalam filter disini nah disini dihitung sebagai perhitungan mass balance tapi secara analisis yang saya lakukan saya hanya fokus ke bed residue bed residue disini selanjutnya bed residue yang sudah diperoleh tersebut dilakukan shipping untuk mengkarakterisasi performa dari bed residue tersebut berdasarkan ukuran agglomerasi yang terbentuk nah untuk menentukan metode agglomerasi ataupun threshold kapan agglomerasi dan depolitisasi itu terbentuk yaitu dilakukan perbandingan berdasarkan pressure difference nah perhitungan pressure difference ini membandingkan antara perhitungan secara teori dan secara eksperimen yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa sejak awal lakukan sejumlah data logging data logger sudah diaktifkan untuk merekod performance bed secara eksperimen sebagai proses eksperimen sendiri nah sedangkan secara teori dilakukan perhitungan dengan menggunakan perhitungan yang masa bed partikel dibagi dengan ini adalah konsep pascal dan selanjutnya juga dari data eksperimen tersebut digunakan untuk menghitung deviasi standar deviasi yaitu standar yang ditunjukkan untuk performance dari fluktuasi bed partikel ketika dia pada kondisi tertentu ketika dia akan menurun maka dia akan mencapai kondisi deplorisasi nah untuk lebih lengkapnya diselesaikan pada gambar di samping nah disini kita mulai pada line garis merah garis line merah ini dan line ini oke BC oke ini yang B ini adalah delta P eksperimen dan C ini adalah delta P secara teori nah secara ideal kalau misalnya tidak ada agglomerasi dan fluidisasi berjalan dengan bagus maka B dan C akan sama seperti yang saya ditunjukkan oleh garis putus-putus ini yang ditunjukkan oleh teori bahwa dia secara teori dengan penambahan masa dia akan meningkat delta P dan dia akan terus meningkat dan tidak menurun nah kalau misalnya terjadi ketika agglomerasi terjadi justru yang yang fenomena yang ditunjukkan yaitu terjadi penurunan pada disini dimulai pada yang garis coklat ini disini di awal ini terjadi penurunan yang mulai mulai bertahap sampai sangat signifikan tapi disini kita bisa lihat bahwa kondisi disini oh iya saya sebutkan dulu bahwa kondisi kolom 1 pasal 1 2-6 ini menunjukkan stage-nya jadi kalau kita lihat disini adalah stage 1 yaitu fixed bed jadi kondisi di awal saya belum apa-apain yang kedua itu fixed bed ketika dilakukan kondisi ketika masih fixed bed tapi setelah dilakukan heating up yang ketiga itu masih fixed bed tapi ini bisa disebut sebagai smooth polarization antara fase sorry ya pada fixed bed dan yang keempat itu adalah smooth pulidization maksud saya yang keempat tadi adalah fase antara pulidized bed dan fixed bed dan yang kelima ini adalah fase pulidized bed yang terakhir adalah kondisi ketika proses pulidization dihentikan maka secara romantis kebalik ke fixed bed lagi disampaikan di 6 ini nah yang jadi sorotan adalah yang di fase yang kelima di fase yang kelima ini adalah fase dimana fluidizebilisasi itu idealnya berlangsung nah dari secara secara teori tadi saya sampaikan bahwa dia akan meningkat seri penambahan akumulasi as yang di input namun pada kenyataannya ketika terjadinya penurunan maka inilah yang disebut dengan namanya kondisi agglomerasi dimana terjadinya delta pi yang atau loss yang mulai bertambah dan meningkat secara signifikan hingga tercapai pada D kondisi D dimana dia sudah sama dengan kondisi di fixed bed maka hal ini menunjukkan bahwa bed column atau bed partikel yang berada dalam dalam kolom disini sudah benar-benar tidak bisa bergerak lagi atau tidak bisa terpolitisasi lagi dan inilah yang menjadi fokus dalam studi yang saya lakukan kapan ini terjadi kapan ini terjadi dan mengetahui ini maka kita bisa menentukan seberapa banyak kandungan as yang idealnya di peruntuk yang idealnya dapat digunakan dalam operasi hot model begitu juga penggunaan fluidisasi juga berperan penting tipe tadi saya sebutkan seperti 4.3 UMF tadi apakah dengan penggunaan 4.3 UMF secara 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 eksperimen pada keadaan tertentu dia misalkan akan menghasilkan proses de-fluidisasi pada penambahan sekian persen penambahan sekian persen dari as nah dengan penggunaan 4.3 UMF tadi saya sampaikan bahwa penggunaan 4.3 UMF itu sangat ideal bagi bentonite untuk dapat dan juga silikasan untuk dapat terjadinya kontak sempurna antara EPS dan bad partikel beberapa pengalaman yang saya lakukan saya menggunakan UMF yang lebih rendah namun yang terjadi yaitu justru degradasi degradasi kapsul yang tadi masuk ke dalam reaktor tadi itu tidak kapsul ini tidak terdegredasi dengan sempurna sehingga sehingga kontak antara bad partikel dengan kapsul itu setelah sampai sampling 30 kali itu juga tidak terjadi dan itu tidak diinginkan tapi dengan penggunaan fluorisasi yang lebih tinggi itu terjadi dan karbon yang fiber yang terkandung dalam kapsul tadi benar-benar terkonversi sempurna sehingga melepaskan sejumlah as yang terkandung dalamnya dan menyebabkan as yang dalam kapsul tadi dapat bereaksi secara optimal nah dengan setelah mengenai delta pideviation nah disini fokus ke stage 5 juga bahwa secara ideal ketika dia terfluorisasi maka dia akan tetap berfluorisasi secara stabil seperti ini akan tetapi ketika dia mulai terjadi agglomerasi seperti berkaitan dengan juga dengan lain yang tadi yang dibawa karena ketika disini sudah menurun secara otomatis juga dia akan performanya kemampuannya untuk terfluorisasi itu juga akan menurun dan lama-kelamaan dia akan sama dengan kondisi di fase D atau depurorisasi ini dimana pada kondisi ini ketika ini berhenti secara otomatis jenis juga pasti stop tidak ada namanya fluktuasi lagi maka pada kondisi ini lain yang disekatakan sebagai depurorisasi dan ini tidak diinginkan dalam proses depurorisasi selanjutnya pengukuran untuk menentukan kondisi agglomerasi dan depurorisasi yaitu berdasarkan pengukuran elemental nah pengukuran elemen ini saya menggunakan XRF dengan menggunakan referensi menggunakan indikator visor jadi ada penelitian salah satu peneliti di Jerman dia sudah melakukan penelitian dan saya mengadopsi teori yang dilakukan dan dia menggunakan beberapa indikator indikatornya itu ada tiga yang pertama indikator pertama ini dia terkait erat dengan indikator alkali silikat yang berkaitan dengan proses alkali silikat reaksi alkali silikat dimana pada berdasarkan indikator ini seperti saya sampaikan di proses transformasi sebelumnya bahwa sejumlah potasium koride dalam bentuk aerosol dan potasium sulpat dalam bentuk aerosol juga dia akan terkondensasi pada silika pada silika pada silikon nah ketika dia terkondensasi secara otomatis potasium yang akan bereaksi dengan silikon membentuk senyawa alkali silikat sedangkan akan akan melepaskan sejumlah elemen klorin dan sulfat dalam hal ini ataupun senyawa sulfat itu sendiri sehingga dengan mempertimbangkan mekanisme tersebut perbandingan antara potasium dan natrium yang terkandung dalam aerosol tadi dengan yang dilepaskan itu ketika dia lebih tinggi yang diikat oleh silikat daripada yang dilepaskan maka secara otomatis agglomerasinya akan terbentuk nah pada intikata yang pertama ini ini disampaikan oleh decoding disini nah disini adalah yang menentukan kuat atau tidaknya formasi atau kekuatan struktur dari agglomerasi yang terjadi ketika disini tinggi atau sangat tinggi maka selanjutnya agglomerasinya pasti akan sangat kuat dan susah untuk terdegradasi namun ketika disini rendah maka akan lebih mudah nah di indikator kedua diviser menjelaskan bahwa pengaruh sejumlah alkalitana ya alkalitana seperti magnesium potassium dan itu berperan penting juga untuk meningkatkan atau meningkatkan ukuran ukuran dari coating yang terbentuk nah ini direpresentasikan pada gambar disini jadi ketika pada indikator kedua ini ketika yang pertama strukturnya sudah kuat platformnya sudah sangat bagus maka secara otomatis sejumlah alkalitana itu juga berikatan membentuk senyawa alkalisilikat juga nah cuman bukan-bukan alkalisilikat seperti yang disini kalau disini seperti kita sebut dengan misalnya alkalitana silikat tapi kekuatannya tidak sekuat yang disini tidak kekuat yang disini ini sangat mudah untuk atau sangat rapuh sehingga dengan pengaruh sejumlah setting velocity yang yang baik yang tepat itu akan mudah sekali untuk memberik atau merusak struktur ini nah disini direpresentasikan dengan indikator disini bahwa perbandingan antara potasium dan sejumlah alkalitana ketika yang disini lebih besar maka dia akan terbentuk dia akan menunjukkan bahwa agglomerasi yang aktivitas agglomerasi yang disebabkan oleh sintering itu berjalan dengan berjalan dengan sangat apa namanya hasilnya proses agglomerisasi yang melibatkan sintering proses itu menghasilkan proses yang dengan opotent yang tinggi gitu nah sedangkan yang disini perbandingan antara potasium dan silik dan silikon ini menunjukkan bahwa pada area tertentu ketika memiliki konsentrasi potasium yang tinggi maka akan sangat mudah untuk terjadinya proses agglomerasi nah ini berkaitan dengan juga dengan indikator yang pertama dan kedua karena yang pada indikator ketiga ini ini tidak akan terbentuk ketika indikator dari satu dan kedua tidak tercapai ini kita kalau kita ilustrasikan seperti saya sampaikan di sebelumnya ketika sintering ini sudah terbentuk sampai sini sudah terbentuk lalu dia besar besar-besar dan besar lalu dia secara otomatis akan turun ke bottom side nah karena tadi struktur yang tadi lemah karena strukturnya lemah apalagi dan saya menggunakan dan operasi yang digunakan tadi memiliki velocity yang tinggi maka sintering coating ini akan mudah terpecah dan akan digantikan oleh sejumlah IEBS yang tidak kontak dengan bad partikel nah IEBS ini meleleh seiring dengan operasi yang dilakukan pada operasi yang saya pengalaman saya ya pada laporan selesai ini sangat signifikan berpengaruh sehingga menyebabkan terjadinya formasi agglomerasi yang lebih banyak ketika pada-pada bagian bottom side nah ini apa namanya parameter nilai yang menjadi pertimbangan utama bagaimana salah satu pengukuran menggunakan XRF untuk menentukan seberapa besar atau seberapa kuat kualitas dari agglomerasi yang yang terbentuk nah sedangkan yang keadaan 4 ini ini adalah pertimbangan lain yaitu ketika perbandingan aluminium dan silika sorry silikon itu tinggi maka secara otomatis sulit terjadi namanya proses agglomerasi dalam hal ini disimpulkan bahwa kemampuan aluminium itu sangat besar atau sangat penting untuk menghabat agglomerasi dan itulah kenapa tadi salah satu alasan penggunaan bentonite karena bentonite itu kaya dengan aluminium nah emang di penelitian-penelitian layaknya mungkin sebagai masukan juga bahwa mungkin saya belum tahu ya kalau di pacitan itu apakah benar kaya dengan aluminium tapi saya pernah melihat sejumlah data ataupun publikasi sebelumnya bahwa AL yang di Indonesia itu sudah lumayan tinggi jadi secara prospek saya pikir sangat bagus untuk dimanfaatkan sebagai bad particle untuk running model ke depannya nah disini adalah hasil dari analisa untuk menentukan agglomerasi dan nevolidisasi seperti pada penjelasan sebelumnya dengan metode sebelumnya kita lihat bahwa pada silikasan pada turis-turis celsius stabil antara teoretikal yang biru dengan eksperimen tidak begitu signifikan berbeda sedangkan pada analisis dengan menggunakan silikasan pada temperatur kenaikan temperatur 750 celsius telah terjadi namanya agglomerasi ditandai dengan pada sekitar penambahan 0,12% IEBA terhadap 65 gram total tadi 65 gram bad particle itu sekitar 0,12% itu telah terjadi proses agglomerasi sedangkan dengan penambahan kenaikan temperatur hingga 800 celsius kita bisa lihat disini bahwa silikasan sudah mencapai fase defluidisasi dimana deviasinya juga sudah sama dengan fixed bed dan disini juga sudah pada kondisi setelah 1,55% penambahan as itu sudah tercapai depluidisasi pada analisis pressure difference sedangkan pada bentonite secara 700 dan 150 celsius stabil dia tetap berpulidasi dengan sangat baik dan namun pada operasi lapros del celsius dia sudah mulai mengalami proses agglomerasi namun jika diperbandingkan dengan silikasan disini ternyata pada bentonite dia ketika dalam ketika dia dilanjutkan penambahan pada sejumlah tertentu karena dia tadi memiliki struktur yang lemah dan ditunjang dengan namanya velocity yang cukup tinggi maka lama-kelamaan yang struktur agglomerasi yang tersintering tadi pecah dan kembali kembali memiliki ukuran yang hampir sama dengan ukuran asalnya sehingga dapat terpululisasi kembali dalam eksperimen yang saya lakukan hingga penambahan sekitar 3,5% dari total bed partikel pululisasi tetap berlangsung meskipun performanya tidak sebaik pada temperatur 750 dan 70 celsius pada analisis standard deviation juga kita bisa lihat bahwa tetap stabil standard deviation dimana ini menunjukkan bahwa fluktuasi tetap berlangsung hingga 80 celsius nah ini berdasarkan hasil analisa berdasarkan pengukuran elemen dengan menghitung berdasarkan indikator 1 sampai 3 yang saya sampaikan tadi nah disini kita lihat bahwa stickiness atau kualitas agglomera itu meningkat kekuatan agglomerasi itu meningkat ketika temperatur operasi semakin meningkat nah kita bisa lihat disini bahwa pada silikasan kita bisa lihat bahwa indikatornya yang untuk indikator 1 yang biru itu sekitar 9 dari 7 8 sampai 9 indikator 2 nya yang yang sebagai representasi pada sintering proses tadi itu 11 15 sedangkan pada bentonite itu sangat kecil sekitar 2 4 dan 6 sampai 5 sampai 6 itu menunjukkan bahwa kekuatan agglomerasi pada silikan itu sangat berbeda signifikan dengan bentonite sehingga hal itulah kenapa silikasang itu kalau kita mau kalau kita bisa lakukan ke depannya penggunaan bentonite itu sangat potensial untuk menggantikan posisi silikan ini nah ini adalah perbandingan stickiness pada hasil dari sieving wet particle dan hasil kesimpulan yang diperoleh yaitu ya sama stickiness meningkat ketika temperatur juga meningkat dan sticky level menurun ketika agglomerasi meningkat selanjutnya ini adalah gambaran mengenai residu nah ini adalah hasil withdrawn bed residue setelah proses selesai ini untuk saya dikasih kita lihat bahwa masih sedikit sekali terbentuk agglomerasi lanjutkan pada 150 sudah mulai bertambah dan pada 8 celsius ini meningkat seperti ini ini pada awalnya keras tapi ketika dipindahkan atau dari reaktor ke wadah lain dia pecah dia pecah tapi secara kalau kita tekan itu sangat keras sekali masih nah sedangkan pada bentonite dia pada pada awalnya ini untuk residu yang ukuran 350 micrometer pada awalnya dia stabil ukurannya agglomerasi tidak begitu banyak bahkan tidak bisa teridentifikasi dengan jelas sedangkan ketika ditinggalkan 350 celsius sudah mulai terlihat namun ketika terbentuk agglomerasi pada operasi 800 celsius agglomerasi terbentuk tapi ini strukturnya lemah kalau kita proses vibrasi saja dia akan rapuh dan akan kembali ke posisi yang mungkin hampir sama seperti ini seperti itu nah sebagai kesimpulannya bahwa silikasan memiliki potensi untuk mencapai agglomerasi yang lebih cepat dan memiliki struktur yang lebih keras dibandingkan bentonite sampai suhu 30 celsius pada operasi laporasi celsius silikasan dan bentonite telah membentuk lump or hard agglomerate sementara bentonite telah membentuk ukuran agglomerasi yang besar yang huge tapi strukturnya terlemah sedangkan pada operasi laporasi celsius silikasan telah mencapai keadaan depolusasi pada penambahan 1,55% terhadap bad particle mass namun pada bentonite belum tercapai pada aplikasi 4.3 IMF operasi fluidisasi direponisikan pada temperatuk kurang dari 750 celsius pada silikasan sementara bentonite dapat dilakukan hingga 800 celsius meskipun kita lihat bersama bahwa performance fluidisasinya itu sudah berkurang seperti itu yang ketiga yaitu studi yang saya lakukan yaitu identifikasi identifikasi microstructure terhadap bad residue jadi saya menggunakan beberapa aparatus meliputi pengukuran XRD yang tujanya untuk menganalisis komponen yang terkandung dalam bad residue tadi dengan menggunakan prediksi elemen yang diperoleh dari pengukuran XRF dan yang kedua yaitu BJH measurement yaitu untuk menentukan distribusi pore radius pore volume dan perubahan spesifik surface area pada antara kondisi awal weight particle baik CDK sangat bentone dan ketika dia selesai dioperasikan dalam proses thermal conversion dan yang ketiga yaitu SAM SAM ini digunakan untuk mengamati microstructure agglomerate seperti pembentukan floating sintering dan melting as yang keempat analisis SAM EDX SAM EDX ini untuk menentukan mapping element pada spot-spot tertentu di sampel untuk menentukan perbandingan aluminium dan potassium yang menurutnya pada struktur mikro yang terbentuk sedangkan sampel yang saya lakukan untuk pada studi 3 ini ya studi 3 ini yaitu tujiannya itu untuk mempredisi mekanisme terjadinya agglomerasi dan depolidasi sesuai dengan judul yang saya sampaikan yaitu menggunakan sampel bed residue dengan memiliki ukuran yang terbesar terkecil dan memiliki masa yang tertinggi namun pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin saja nah yang pertama yaitu terkait dengan hasil dari XRD kita bisa lihat disini bahwa silikasang denominasi oleh quartz jadi disini silikasang pure silikasang dari quartz nah dengan treatment perbedaan tidak tidak signifikan perbedaan antara pretreatment silikasang pada temperaturum hingga 800 celsius dia tentu stabil intensitas peaknya juga tinggi masih tinggi tapi yang terjadi yang berbeda pada bentonite bentonite itu ketika dia dilakukan pretreatment mulai dari 250 celsius dia sudah mulai terjadinya perubahan structure dikarenakan sejumlah hidroxil seperti H2O itu akan terpoperasi dan juga sejumlah ion exting juga terjadi mengakibatkan terjadinya proses apa namanya itu alkali reaksi alkali silikat disini nah disini kita bisa lihat disini adalah seperti mix ini adalah senyawa alkali alumina silikat yang merupakan yang terjadi pada struktur internal dari bentonite itu sendiri ketika itu terjadi sejumlah eutetik alkali silikat yaitu eutetik itu menyatakan bahwa kondisi dimana keadaan yang antara dua 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 keadaan antara dua hasil 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 campuran hasil campuran antara dua dua sampel untuk menghasilkan produk tertentu dimana hasil campuran tersebut memiliki karakterisasi yang lebih lemah dalam hal ini seperti melting temperaturnya lebih rendah dibandingkan dengan senyawa asalnya dia berada di tengah-tengah antara antara kondisi silika pada bentonite karena bentonite juga mengandung silika dan juga antara alkali alkali jadi antara alkali yang terkandung tadi dengan silika menghasilkan senyawa alkali alumina silika dimana senyawa alkali alumina silika ini bersifat eutetis yang memiliki melting temperaturnya rendah sehingga dia akan mudah terdegradasi seiring dengan sehingga dia akan mudah untuk berasosiasi seiring dengan kenaikan temperatur nah pada analisis EFBS disini adalah perbandingan analisis XRD pada powder KCL ini adalah KCL sintetik sedangkan ini adalah EFBS kita lihat bahwa hampir peak yang teridentifikasi melalui XRD itu didominasi oleh KCL sehingga dapat disimpulkan bahwa yang paling berperan dominan pada proses kondensasi aerosol pada pembentukan agroamerisasi yaitu senyawa aerosol KCL nah sebagai taman adalah pengukuan XRD sulit mengidentifikasi sejumlah almof sehingga karakterisasi senyawa yang terbentuk belum tentu tepat sehingga parameter penting untuk mengamati perubahan intensitas spot dan kistobalat pada silikasang dan bengkana tadi yaitu ditandai dengan terjadinya penurunan peak atau intensitasnya nah ini bisa dilihat dari gambaran di sini dimana pada operasi silikasang pada kondisi term temperatur dia ini adalah kondisi awal ketika dia ketika dia ketika dia pada kondisi yang maaf ini suka oke oke saya apa namanya pada pada silikasang pada kondisi awal ini kondisinya peaknya itu masih terlihat sangat jelas namun ketika dia sudah terbentuk struktur agomerasi yang 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 besar ditandai dengan pada ukuran 350 mikrometer tadi maka sejumlah peak quartz dan kristobalat itu di sini kalau silikasang tidak teridentifikasi kristobalat nah bentonat tapi bentonat sejumlah kristobalat itu teridentifikasi dia pada ukuran yang lebih besar yang menandakan bahwa proses alkali silikat itu sudah banyak terjadi itu menunjukkan bahwa intensitas kuatnya terjadi penurunan yang signifikan seperti itu dan perbandingan antara keduanya menunjukkan bahwa proses pembentukan alkali silikat atau reaksi alkali silikat pada silikasang itu jendung lebih tinggi dibandingkan dengan bentonat sedangkan pada analisis berikutnya yaitu analisis untuk menentukan distribusi pore size pada bed residue nah dari dengan menggunakan BJH method jadi BJH method itu metode yang digunakan untuk menentukan distribusi diameter atau sorry distribusi radius dari pori-pori juga menentukan volume dari pori dan juga untuk menentukan spesifik surface area dan dengan metode itu dan dengan metode yang saya lakukan bahwa diperoleh bahwa distribusi pore size pada inisial silikasang dinominasi oleh radius 1,64 nanometer dan pada bentonat dinominasi oleh radius 10,65 nanometer sedangkan pada setelah uji preheating hingga laporan celcius pore volume dan pore surface area serikada bentonat itu menurun jadi dari sini dari yang merah ini menurun menjadi kondisi seperti yang biru ini seperti ini pori-specific surface area silikasang dan itu selalu lebih rendah pada kondisi awal selalu lebih rendah daripada bentonat seperti tunjukkan pada kondisi ini dimana pada sering dengan kenaikan temperatur silikasang dari 6 itu pore specific area menurun hingga 0,6 meter square per gram sedangkan pada bentonat itu dari 23 menjadi 13 dan di sini dikatakan bahwa silikasang itu lebih kecil dibandingkan dengan bentonat namun setelah dilakukan proses kondisasi yang terjadi yaitu spesifik surface areanya hampir sama hal ini menunjukkan bahwa pore specific surface area pada mister silikasang dan juga bentonat telah menunjukkan formasi alkalis silikat ataupun alkalis silikat yang telah banyak yang melapisi permukaan berat partikel khususnya pada sampel shipping yang berukuran 350 micrometer seperti itu nah di sini berdasarkan analisa menggunakan SAM ini adalah gambaran untuk operasi temperatur jera celcius 50 celsius dan laporasi celsius nah pada 200 celsius kita bisa lihat di sini bahwa struktur agglomerasi yang terbentuk seperti ini masih sangat masih tidak tidak apa namanya hanya seperti menempel jadi silikasang itu hanya seperti menempel yang terhubung dengan sejumlah yang terikat pada sejumlah coating namun tidak ter-coating secara sempurna tidak ter-coating secara sempurna dan juga as yang yang juga terjadi selama proses produsasi yang juga mensupport terjadinya pembentukan agglomerasi yang besar juga tidak tidak apa namanya menyisipi secara sempurna silikasang yang agglomerasi yang terbentuk pada 700 celcius ini sedangkan ketika dilakukan penambahan temperatur coating meningkat coating meningkat sudah hampir sempurna dan kita bisa lihat di sini bahwa sudah beberapa bagian sudah ada yang tertutupi dan sebagian beberapa bagian beberapa spot masih ada yang belum tertutupi namun ketika dilakukan operasional treatment pada 800 celcius kita bisa lihat bahwa telah terbentuk coating yang sempurna ditandai juga dengan terbentuknya penyisipan dari melting of ash yang sempurna pula sehingga menyebabkan pada temperatur paracelcius pada silikasang ini struktur agglomerasinya sangat keras sangat lengket dan sangat susah untuk degradasi dengan velocity tertentu sedangkan pada bentonite saya langsung dari perbandingan ke paracelcius kita bisa lihat di sini bahwa coating yang terbentuk itu tidak sempurna tidak sempurna tidak seperti di sini di sini sangat smooth sangat halus warnanya di sini kita bisa melihat masih seperti banyak rongga yang menunjukkan bahwa coatingnya tidak sempurna dan juga melting of ashnya beberapa bagian juga telah sempurna yang menyokong terbentuknya bentuk agomerasi yang lebih besar sehingga kalau pada kondisi ini ketika karena dia tidak tersempurna sintering atau coating yang terbentuk maka secara otomatis strukturnya tidak sekuat seperti silikasam nah analisis selanjutnya itu berdasarkan mapping jadi berdasarkan mapping menggunakan samxrd yaitu menginterpretasikan image yang ada di sam berdasarkan dengan memberikan sampling beberapa kepada poin-poin tertentu yang berdasarkan pemahaman bahwa di sini bagian yang tidak ter-coating itu menunjukkan bahwa tidak terjadinya proses atau mungkin tidak terjadinya proses reaksi alkali silikat atau reaksi alkali silikat terjadi sangat kecil nah di sini di gambar ini adalah gambar untuk silikasang dan saya setiap sampling itu melakukan dua sampling yang pertama spot 1 silikasang yang ini yang kedua itu silikasang pada spot yang lain nah dari perbandingan ini saya memfokuskan pada konsentrasi aluminium dan potasium pada lapisan yang nomor pada perbandingan antara silikasang ini hampir keseluruhan itu konsentrasi potasium lebih tinggi dibandingkan dengan aluminium sehingga coatingan terbentuk terlapis dengan sempurna seperti saya sampaikan di awal bahwa kemampuan konsentrasi aluminium itu sangat berperan penting untuk menghibit atau menghambat terjadinya proses pembentukan alkali silikat pendatipun terbentuk reaksi antara dengan silikat dia akan membentuk senyawa alkali aluminium silikat yang memiliki struktur yang lemah memiliki struktur yang lemah hal ini digambarkan pada gambar berikutnya yaitu yang disini kita bisa lihat perbandingannya banyak rongga-rongga yang menunjukkan bahwa potingnya tidak sempurna yang saya katakan tadi bahwa ini relatif lemah nah disini pada beberapa spot kita lihat pada spot tertentu yang putih yang lebih cerah yang lebih cerah itu menandakan bahwa telah terbentuknya agglomerasi nah pada ketika telah terbentuknya agglomerasi maka secara otomatis di bagian tersebut mungkin saja kandungan potasiumnya lebih tinggi ataupun juga alkalinya lebih rendah nah namun pada bagian spot yang lebih gelap seperti pada poin 5 dan poin 2 pada poin 5 dan poin 2 yang terbentuk adalah alkalinya itu lebih tinggi alkalinya lebih tinggi sehingga ini mengidentifikasikan bahwa pada kondisi yang ini kan yang hitam ini menunjukkan bahwa ini lah surface dari bentonite jadi ketika dia tidak tertutupi dengan putih bagian putih maka dia menunjukkan bahwa disini konsentrasi aluminiumnya tinggi sehingga dia reaksi alkalisilikat itu sangat susah terjadi nah disini adalah mekanismenya dari menggunakan pengukuran dengan menggunakan instrumen yang saya sebutkan sebelumnya bahwa pada silikasang itu mekanismenya hampir sama dengan yang saya sebutkan di slide-slide awal yaitu di pertama silikasang itu akan terkondensasi oleh sejumlah potasium koran aerosol dan membentuk coating bersamaan kemudian akan meningkat membentuk bersamaan dengan kondensasi sejumlah alkali tanah membentuk struktur coating yang semakin lebar dan bersama itu juga disupport dengan sejumlah sisipan dari melting as yang membentuk struktur agglomerasi yang keras dan kompak seperti ini sedangkan pada bentonite dimulai dengan proses pretinment dengan adanya proses pretinment secara otomatis akan melepas sejumlah dihydrobenoxid yang berlangsung kurang lebih sampai temperatur 500 darit celsius dan lebih sempurna hingga sekitar 250 darit celsius dan ketika ini sudah kosong pori-porinya dia akan terkondensasi secara pertama kali aerosol akan terkondensasi bersamaan menempati bagian yang kosong dan juga bagian servicenya kemudian akan membentuk sejumlah coating coating seperti ini akan tetapi seperti disebutkan di dianalisa mapping menggunakan CMXRD sejumlah pot mengandung konsentrasi aluminium yang tinggi sehingga ketika walaupun dia diawal dia membentuk coating yang seperti ini dengan support dari velocity yang tinggi 4.3 UMF coating ini rusak dan meninggalkan sejumlah kecil alkalisilikat nah alkalisilikat ini yang apa namanya yang menunjukkan bahwa kondisi dimana konsentrasi aluminium di spot tersebut lemah tapi potasiumnya tinggi nah ini yang hanya meninggalkan yang hanya tinggal di bad partikel tersebut dan dia akan berasosiasi dengan partikel yang lain membentuk juga sama membentuk sintering namun dia tidak sekuat struktur yang ada di silikasan walaupun dia juga disisipin oleh sejumlah melting of us dan membentuk struktur seperti ini nah kita bisa lah perbandingannya bahwa dia dengan mekanisme seperti ini bahwa pada bentonite kekuatan aglomerasinya lemah dan sangat potensial untuk didegradasi dengan namanya pendapatan velocity yang tinggi jika dapat disimpulkan bahwa penggunaan bentonite dan penggunaan velocity yang tepat itu menjadi parameter penting untuk dapat menghambat proses depolodisasi pada proses konversi thermal kesimpulan di studi 3 tadi bahwa pintu SAD menunjukkan bahwa konsentrasi silikon secara sinemikan menurun selama reaksi silika terjadi pada khususnya pada 8 celcius sedangkan porpolon pada ukuran 350 micron untuk ukuran silika sandami tona cenderung lemah dan tidak jauh berbeda dimana ketika sebelum operasi silika sand memiliki spesifik surface area yang lebih kecil dibanding bentonite setelah dilakukan operasi spesifik surface area tidak terlalu berbeda yang ketiga yaitu observasi microsoft surface menunjukkan bahwa incomplete cutting dan centering telah terjadi pada bentonite yang menunjukkan bahwa dan karena dia tidak komplit tadi dia akan lebih mudah untuk terdegradasi yang ketiga yaitu konsentrasi AL lebih tinggi dari K pada permukaan bentonite hal tersebut dapat memberikan manfaat untuk menghambat terjadinya proses agglomerasi sebagai kesimpulan utama yaitu agglomerasi dan depuridisasi menjadi masalah serius dalam produksi bed partikel dan IABS khususnya pada treatment yang tinggi hingga 800 celsius pada temperatur 80 celsius dengan menerapkan aplikasi 4 IMF sekitar 4 IMF depuridisasi hanya terbentuk pada sedikasang dengan penambahan sekitar setelah penambahan sekitar 1,55% dari bed partikel mesh peranan elemen aluminium dan penerapan velocity yang tinggi berperan penting untuk mempertahankan pulidisasi yang lebih lama khususnya pada bentonite kesuai perbandingan berpartikel menunjukkan bahwa bentonite memiliki prostek yang lebih menjanjikan dapat diapositikan pada proses pulidisasi hingga 80 celsius demikian presentasi yang saya sampaikan mohon maaf jika ada kekurangan dan penjelasan yang kurang mengenai saya kembalikan kepada moderator terima kasih mas Prima atas paparan yang begitu menarik mengenai mekanisme terjadinya glomerisasi pada bed material lalu kita saat ini masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab saya persilahkan bagi bapak ibu rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan atau komentar silahkan di kolom chat kebetulan belum ada yang bertanya sangat lengkap dan jelas berarti ya karena belum ada yang bertanya saya bisa langsung Pak Irman terima kasih silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 ya selamat Mas Prima ya sudah balik kembali nih saya sempat mengikuti dulu dua kali ke Jepang ketemu Mas Prima cukup menarik juga ya topik ini dari hasil-hasil yang dilakukan Mas Prima ini kalau saya sekilas tadi saya tidak terlalu menyimak kira-kira bahwa ini pemanfaatan apa namanya fluidish bed gasifikasi fluidish bed untuk ini kelapa sawit ini tidak begitu bagus ya karena akan menimbulkan fluidisasi di sana gitu nah kira-kira upaya apa ya dari hasil penelit mungkin tidak gitu ini tetap dilanjutkan tetapi ada cara-cara tertentu sehingga fluidisasi itu bisa dihindari gitu ya itu mungkin pertanyaan saya Mas terima kasih terima kasih Pak Irman langsung aja Mas Prima ya Pak Irman juga dulu sempat diskusi dengan saya waktu di Jepang dulu terkait kerjaan ini juga jadi emang kalau masalah yang fluidisasi ini emang yang paling penting tadi kan keberadaan alkali karena kita menggunakan biomass Pak di biomass memang kalau kita menggunakan cool masalahnya bukan itu bukan di alkali nah karena kita menggunakan biomass secara otomatis slagging itu menjadi masalah menjadi permasalahan penting nah dari pekerjaan yang saya lakukan banyak sih beberapa metode yang bisa dilakukan untuk menghindari defluorisasi misalnya dari pretreatment nah pretreatment itu sendiri misalnya kita melakukan ya pretreatment khususnya kepada bahan baku ya penggunaan tandan kosong nah tandan kosong kelapa sawit ini sebenarnya itu bisa kita reduksi kandungan alkalinnya kalau kita diping diping itu dicelup dicelup atau kita melakukan pencucian atau washing selama beberapa kali saya pernah menganalisis menggunakan XRF jadi dengan menggunakan XRF dan saya diping selama sekitar 5 hari dan saya analisa di kampus ternyata penurunan alkalinnya itu sangat signifikan sangat signifikan sekali tapi masalah masalah utama kalau kita menggunakan diping tadi ya kita butuh banyak air gitu kan nah butuh hanya air nah kalau memang kita memiliki plan atau plan produksi itu pengen dibangun di daerah yang sekiranya airnya mencukupi dan ya airnya mencukupi sih saya pikir itu gak ada masalah saya pikir nah tapi kalau dia dibangun di plan yang tidak dekat dengan sumber air dan debit airnya tidak begitu tinggi maka ya solusi lain yaitu pada prosesnya itu sendiri nah yang saya fokus di studi saya ini yaitu proses bagaimana cara meminimalisasi defluidisasi itu dengan melakukan treatment atau dengan melakukan modifikasi pada proses dalam hal ini yaitu modifikasi di jenis jenis bed partikelnya dimana pada secara konvensional atau kebanyakan orang muda memakai yaitu menggunakan silikasan ya kenapa memakai silika ya memang ya silika mudah didapat dimana-mana karena dia memiliki kandungan silika yang tertinggi karena yang paling penting pada bed partikel itu yaitu karakterisasi dari kandungan silikanya atau kandungan SI nya silikonnya nah saran untuk dapat digunakan sebagai partikel fluidisasi jika silikonnya itu kurang lebih 80% dari total kandungan elemen yang ada dalam bed partikel itu sendiri sedangkan kalau lebih kurang daripada itu dia akan relatif rapuh jadi kalau misalnya dilakukan proses fluidisasi dan kontak langsung antara bed partikel dia akan pecah dia akan menjadi partikel dengan ukuran tidak sama dengan ukuran di awal dan itu tidak diinginkan karena dia kalau dia pecah lama-lama dia akan menjadi partikel ukuran kecil dan dia akan terentrain atau lepas dari akan mudah terbawa dan dia akan mudah nyangkut di ini di bagian filter atau di secat partikel di sini dia akan mudah untuk terentrain di sini nah jadi setelah dianalisa ya emang perbandingan antara silikasan dan bentonat bentonat itu silikanya tinggi silikonya tinggi SI nya tinggi maka dia dikatakan layak untuk dapat dipergunakan nah yang kedua ternyata di bentonat itu dia mengandung senyawa aluminium tadi yang seperti saya sampaikan bahwa senyawa aluminium itu berperan penting untuk dapat menginhibit atau menghambat terdianya pembentukan agglomerasi walaupun itu terbentuk walaupun terbentuk maka strukturnya itu akan lemah akan lemah dan juga karena dia kandungannya aluminium tinggi maka secara otomatis saya sampaikan tadi bahwa karakterisasi dari bentonat itu apa namanya tadi itu tingkat tingkat stikiness satu kualitasnya itu tidak sekuat daripada sedikasan tadi nah sedangkan yang ketiga penggunaan yang paling penting dalam proses kudisasi yaitu aplikasi velocity atau sejumlah sejumlah media atau gas yang digunakan untuk mengkrip kudisasi nah kalau yang saya pengalaman saya kalau menggunakan velocity yang rendah maka reaksi tidak optimal dan itu tidak diinginkan karena emang tujuan utama baik lagi kepada proses konversi thermal yaitu memaksimalisasi antara kontak bahan baku dan bed partikel nah sedangkan ketika menggunakan pulisasi yang rendah memang aglomerasi emang tidak terjadi secara signifikan karena emang dia tidak kontak karena tadi yang saya sampaikan tadi sejumlah kapsul aja masih belum bisa terdegradasi karena dia tidak terpulisasi secara sempurna nah kalau dia menggunakan pulisasi sempurna dia akan kontak langsung dan ketika dia kita mengaplikasikan bentonite maka struktur bentonite yang tadi kaya dengan aluminium tadi ketika dia kontak dengan velocity yang tinggi dengan satu sama lain itu akan mudah balik lagi ke posisi semula seperti saya sampaikan di mekanisme tadi dia akan mudah untuk balik lagi ke ukuran asal kalau dia balik lagi ke asal berarti dia posisinya akan hampir sama seperti disini dan itu akan terus-terus seperti itu dan itu sangat bermanfaat bagi proses pulisasi dimana upaya kita untuk make up bad partikel itu bisa diminimalisir seperti itu mungkin itu Pak dari saya Pak ya Pak Irman terima kasih kalau misalnya apa namanya merubah komposisi kimia itu berarti nanti akan merubah indeksnya itu ya apa indeks I1 I2 tadi itu ya sehingga mungkin pengaruhnya nanti akan menurunkan proses aglumirasi itu ya iya kalau indeksnya yang lebih yang lebih berperang natrium atau kalsiumnya ya kalsium potassium 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 ya kalium oke ya makasih Mas Prima nanti bisa diskusi banyak lagi deh silahkan yang lain makasih oke apakah ada oh Pak Hari silahkan Pak Hari ya terima kasih ya Pak Hari selamatnya Pak Mas Prima ya salam kenal menarik sekali aglumerasi aglumerasi untuk EFB ini EFB tantangan yang sampai saat ini belum ada yang memenangkannya ini Mas Prima diharapkan bisa menangkan penggunaan EFB ini tapi tadi kalau melihat seluruh presentasi tadi saya tertarik ini kan modelnya seperti yang saya kurang memahami persisnya yang di belakang yang di samping B2TKI itu kalau apa antara gasifikasi dan combusternya itu terpisah ya terpisah terus diantaranya menggunakan yang tadi bad material untuk pembawa panasnya nah kalau melihat seperti itu terus nanti misalnya tadi disampaikan kalau yang yang bentonit karena ALnya tinggi maka rapuh maka itu SOK tapi kalau dengan silika maka terjadi aglumerasi kalau nanti problemnya itu kalau disini yang ditemukan itu problemnya itu apakah ada di ada di transportasi antara kombaster dan gasifiernya atau atau terjadi di proses kombasernya ya yang terjadi aglumerasi itu artinya kalau sudah aglomerate terus tidak bisa terpindahkan itu atau nah kalau itu pertanyaan selanjutnya apakah opsinya terus tidak menggunakan teknologi itu teknologi terpisah tapi teknologi CFB biasa aja kayak CFB boiler biasanya di satu nah ini kira-kira kalau menurut mas Prima gimana terima kasih ya pak jadi kalau misalnya yang di di serpong itu memang dia bentuknya itu kan terpisah emang combustion dengan combustor dengan gasifier nah jadi kalau yang jadi masalah aglomerasi dan depolisasi tadi itu pada pada proses ini apa namanya itu sirkulasinya jadi sirkulasi kan secara otomatis dalam proses depolisasi itu ada namanya sirkulasi bad partikelnya di kolom baik untuk kolom combustor dan kolom gasifier nah ketika agama masih terbentuk ketika pulisasi terjadi jadi ketika agama masih terjadi ketika agama masih terjadi maka menyebabkan sejumlah deposit itu akan berada pada line antara siklus tadi Pak baik antara combustor ataupun gasifier nah kita ketahui bahwa yang namanya proses konversi tadi kan memang menurut saya yang paling berperan signifikan tadi ketika di proses combustion karena memang combustion kan komperaturnya tinggi tinggi sekali daripada gasifikasi nah pengalaman saya melakukan analisis ini seiring dengan kenaikan temperatur maka semakin besar juga potensi terbentuknya agglomerasi seperti itu terus yang ke-2 tadi gimana Pak? mohon maaf Pak kalau misalnya itu terjadi problemnya di transport tangan kirinya itu ya apakah dalam hal ini akan lebih baik kalau di dalam free dicebed misalnya free dicebed gasifier fire maupun combustor satu saja tidak usah terpisah itu menurut Mas Prima bagaimana? terpisah satu-satu kan yang teknologi awal kan satu saja ya yang saya menurut saya sih kalau misalnya teknologi yang beberapa kompartemen itu ada combustion ada gasifier ada fire leases dan sebagainya itu emang tujuannya diperuntukkan untuk mengoptimalkan atau untuk mengoptimalkan keinginan yang kita ingin lakukan ke kompartemen tersebut Pak jadi kalau yang saya tangkep sih kalau misalnya dibuat terpisah kita itu bisa memakainya itu untuk berbagai tujuan misalnya kalau kita ingin fokus ke combustion saja dengan model dia dipisahkan itu bisa kalau kita pengen fokusnya ke gasifikasi saja bisa tapi kalau untuk secara bersamaan kalau kekurangan dilakukan dalam satu satu kolom tadi ya kita apa namanya itu akan sulit mengkontrol ini ya mengontrol kudisasi ya kudisasi kan kalau misalnya kita punya banyak kompartemen kan kita bisa setting rasio misalnya rasio steamnya disitu berapa akan lebih mudah disetting disitu baik satu lagi boleh ya boleh ini saya tertarik I1 I2 I3 ini ya ini kan berlaku untuk apa untuk karakteristik abu apa saja ya mestinya ke batu bara ya boleh ya nah ini mestinya saya membayangkan kayak gini ini fungsi temperatur lah yang ini lebih besar satu kalau temperatur naik berarti lebih besar lebih kecil lagi misalnya ada nggak korelasi itu dapat di mana ya kalau dapat I1 I2 I3 satu apakah ini berlaku untuk apapun artinya biomass batu bara ataupun solid fuel lainnya kedua apakah batasan yang ini kan lebih dari satu satu ini konstan ini 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 mestinya bayangan saya fungsi temperatur nah ini korelasi itu ada ya yang ini ya terima kasih kalau kalau indikator yang ini memang dia ini berdasarkan tipe dari kondensasi yang terjadi pada pada bad partikel permukaan bad partikel itu sendiri Pak jadi kalau yang kayak saya lihat piser ini dia emang fokusnya ke biomas karena emang kalau di kalau di kalau di itu kan kalau dia konversi dari kulkas itu kan yang namanya potassium korel atau potassium itu kan rendah yang tinggi kan sulpur saya rasa rumus ini belum bisa dibuktikan secara relevan kalau untuk masalah di kulkas itu oke ya makasih banyak ya ya Pak sukses Mas sama-sama Pak terima kasih Pak Ari baik ini ada pertanyaan lagi tapi dari kolom chat ya Pak Ender Wahyu pertanyaannya bentonite yang dipakai itu natural atau telah diaktifasi Mas Prima bentonite yang dipakai itu natural natural bentonite Pak natural bentonite yang yang ya kalau memang itu buatan dari industri kan tapi pengalaman yang dipakai pacitan ya Mas Imran ya pacitan ya bener kan ya pacitan itu itu kalau saya pernah lihat laporan dari temen saya yang ngerjain di GADU sebelumnya itu hampir sama dengan yang di yang saya kerjakan dan kualitasnya untuk kemampuannya untuk mereduksi TAR itu memang udah terbukti signifikan TAR berkurang kita udah tahu bahwa penggunaan kludisasi teknologi kludisasi itu akan sangat lebih baik dalam mereduksi permasalahan TAR nah apalagi ditambah dengan menerapkan bentonite atau penerapkan bentonite sebagai webartikel secara otomatis mungkin hampir TAR itu akan bisa ter apa namanya terminalisir dengan sempurna artinya TAR itu di-capture oleh bentonite dan light TAR itu bisa ya mungkin sangat minimal yang keluar dari sistem nah emang kan kalau kalau bermasalahan dari jaman-jaman 2011 kan mungkin saya dengan mas Imbron juga bikin di di Surabaya itu mas lupa saya namanya well test ya well test nah itu masalahnya kan TAR nya itu karena dia fix bed tadi nah fix bed ini kalau kalau menjadi isu yang saat itu menjadi isu yang sangat krusial yang menghendaki bahwa semua plan yang adanya yang tipenya fix bed itu berhenti tahun 2011 itu udah ada beberapa plan kapasitasnya 7 MW sampai 9 MW dari Riau ada di Riau ada di Pranap ada di ya termasuk di BPT bikin yang berapa ya 3 MW kalau nggak salah ya juga kalau di Kalimantan itu ada yang di Putusibau ada yang di apa namanya itu di sanggau nah itu berhenti semua dulu karena emang dia tidak bisa meminimalisir TAR nah ke depannya kalau misalnya kita PT-PPTC kita kerjasama kita berusaha bisa mengkrip atau memuluskan proyek ini yang mudah-mudahan yang permasalahan yang dulu itu bisa teratasi saya pikir seperti itu ini harapan yang positif insyaallah ke depannya iya baik oke gimana Pak Indro sudah jelas sedikit jadi saya menarik sih karena dulu tahun 2000-an berapa gitu kami udah di PTIP dulu ya di apa di TRPR itu berkecimpung sempat menggelutin bentonai sebetulnya cuma yang fungsinya adalah sebagai apa blazing earth jadi bentonai itu kita aktifasi karena memang yang kita kan kalau untuk apa blazing earth kan butuh yang anuat tinggi ya KTA nya jadi ini dan yang dari tambang itu kita sepertinya itu kita bekerja sama dengan PDAP Jawa Barat itu daerah Karangunggal daerah Sukabung itu terkenal bentonai yang bagus sebetulnya jadi mungkin dan yang dipasarkan itu rata-rata ya mungkin sejenis dengan apa batu kapur ya jadi mesti di di meskipun belum sampai diaktifasi tapi mesti natural pun akan ada ada pengolahan sedikit ya akan ada pembakaran ya maksudnya kalau yang anuatnya sudah dibakar itu aja sampai dibakar di di tambang itu aja ya Mas Prima yang dimanfaatkan kemarin untuk penelitian itu ya kalau yang saya manfaatkan kemarin itu emang dari tambang terus di di apa namanya dibakar gitu ya di bukan dibakar Pak apa namanya itu di size reduction aja di industri nah tapi masalahnya paling penting ketika menggunakan mentonai ini itu moisturizer-nya nah moisturizer itu emang kalau kita menggunakan bentonat pakai sistem fluidisasi itu kalau kita enggak selama proses preheating itu kita enggak hidupin atau kita kasih atau kita buat ter-prodisasi bad partikel itu dia akan ini akan sinter dia nyinter jadi apa namanya dia kayak bikin kayak kalau kita bayang kayak batu bata kita panasin eh kita panasin lama-lama dia keras kayak batu bata nah makanya selama proses fluidisasi itu biar dia terepoporasi itu atau evaporasi tadi itu sempurna kalau treatment yang saya lakukan ke bentonan ya pak ini ya maka selama itu mesti ter-difluisasi dengan nitrogen supaya dia H2O-nya benar-benar lepas kayak gitu kalau enggak wah dia nanti dia keras dia akan jadi kayak nyinter dan posisinya ketika kita baru mulai fluidisasi ketika dia udah panas dia enggak bisa jadi ya dia udah jadi kayak keramik kayak gitu kayak gitu pak emang masalah di bentonan sih yang paling penting itu yang free treatment itu free treatment yang tadi yang saya bilang ke-sipping terus juga dia kita ada namanya elutrasi menggunakan untuk memisahkan fine particle-nya yang ketiga saya baru ingat nih tambahan ini dari Pak Hendro juga sebagai masukan juga itu tadi ketika preheating itu moisturizer itu benar-benar harus dipisahkan dengan metode yang tripulisasi kalau enggak ya tadi nyampur dia ya karena ini fungsinya kan agak beda ya dengan yang untuk belajar-belajar berkelak-berkelak kalau di belajar ini memang fungsinya untuk menyerap air dari minyak ya CPO untuk proses pembuatan nah mungkin kan agak beda jadi mungkin perlakuannya beda ya jadi ada perlakuan ya iya enggak beda ya dengan yang untuk peruntukan yang apa lecing ada kalau lecing ada sepertinya lebih susah Pak lebih banyak treatmentnya kalau dibanding saya yang saya lakuin enggak cuma yang natural itu di Jawa Barat itu rata-rata kayak batu kapur jadi rata-rata dibakar dulu jadi supaya bukan hanya natural itu mungkin iya jadi fungsinya nanti kalau itu yang buku apuri sih sebetulnya itu industri ya Pak? iya jadi itu biasanya dijual sebagai teknologi aktivasi itu apa itu saya lupa jadi dia hanya sebagai apa-apa penyaring apa pengotor CPO sebelum jadinya itu kan prosesnya kan di filter press dengan anu lewatkan bentonat itu anu memori Pak memori Pak Android itu pimpinannya Pak Sam itu memori Pak Endo kekaranunggal itu jadi begitu ngomong bentonat kan teringat waktu itu kita order ke Pak Ender kalau gitu itu yang punya channel Pak Sam sudah habis sudah nggak ada PDAB-nya ntar minta dicarikan lagi gak benar karena memang peruntukannya agak bertolak belakang Pak Ender ini untuk bed material natural aja hanya diaya cari ukuran yang sesuai mungkin apakah yang gini dikit aja yang di Jawa Barat itu yang dijual bukan yang natural istilah natural pun rata-rata setelah dibakar di pulverizer itu yang dijual jadi yang dijual itu bukan langsung dari tambang di pulverizer tapi rata-rata mesti dibakar dulu baru di klaser klaser oh iya jadi itu makanya di pacitan kalau mungkin di pacitan itu cuma ini Pak lokasi apa langsung di tambangnya tambangnya masih tambangnya baru sebatas iya sama kita juga di tambangnya kemudian pedagangnya tambangnya tapi tetap mereka sebenarnya jualannya adalah memang benton pulverizer bentonat itu dalam bentuk ya itu tadi setelah di ini dipanasi ada proses pembakaran habis itu baru di klaser dua kali klaser terus bagus itu Pak yang pengenakan seperti itu Pak kalau dibakar dia lebih enak untuk di makanya maksudnya itu akan lebih mempemudah apa di pretreatment tadi ya karena ya itu masukan Ano saja bukan klasinasi ya Pak Endro pemanasannya itu berapa itu temperatur berapa itu Pak pemanasannya belum sampai klasinasi enggak kayaknya di devolatilisasi iya 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 membesar porsiti kan hanya mengurangi harga laut karena belum ada proses aktifasi sih yang kalau ditambang cuman butuh energi juga itu Pak untuk memanaskan ya harga juga ada harga ya makanya disitu karena kalau dijual hanya di pelvorese langsung dari tambang harganya akan murah banget kalau itu dia sudah seolah-olah maaf saya bilang seolah-olah karena memang belum ada aktifasi tapi dia bilangnya aktifasi padahal belum ada treatment dengan satinya kalau kita pengennya yang murah Pak kalau kita penambang ya yang mahal mungkin jadi kalau barangkali masih ada iya menarik itu Pak Indro ini karena waktu sudah jam 3 ini ya masih ada satu pertanyaan lagi nih kita batasi satu pertanyaan lagi nih kebetulan ada di kolom chat Mas Prima dari Mbak Novi nampaknya ini menanyakan apakah ada teknologi yang untuk menurunkan potasium dalam tandan kosong sawit ini kan rata-rata di perusahaan Jepang atau lembaga krisis Jepang bagaimana menurut Mas Prima seberapa efektifnya itu silahkan teknologi yang menurunkan tandan kosong kelapa sawit saat ini potasium saya pernah ikut konferensi di 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 Hiroshima Higashi Hiroshima dulu itu pertanyaan serupa yang ditanyakan ketika saya presentasi juga dan secara mereka sih ini antusias dengan kerjaan yang saya lakukan di Gunman University karena memang mereka mengatakan bahwa hingga saat ini memang belum ada teknologi yang yang tadi dimasukkan lembaga Nopi tadi menurunkan potasium dengan dengan metode tertentu kalau yang saya tahu sih kalau untuk pretreatment saya sudah bilang tadi ada kalau secara operasi masih belum banyak secara internal nah yang baru yang saya angkat ini adalah isu yang yang saya kerjakan ini merupakan salah satu mungkin yang apa namanya yang isu baru yang sudah mulai banyak di di apa namanya dipertimbangkan untuk dilakukan oleh di universitas lain juga seperti itu biasanya kan dicuci gitu ya mas dicuci iya itu moisternya masih 60 lebih itu mesti dikeringin dulu dijemur dulu ya paling kan 6 bulan lah tangkosnya baru dihendam itu yang sebenarnya kita menghindari proses-proses treatment yang seperti itu bypass karena kos dan ya tenaga juga dan segala macem rantainya jadi panjang ya memang banyak PR ini mas Prima untuk makanya untuk bantuan dari mas yang beranteman-teman lain juga untuk sama-sama kita jalanin yang di sana insya Allah nanti iya baik baik karena ini waktu juga udah terus berjalan ya sebenarnya dari saya sendiri banyak pertanyaan kepada mas Prima cuman mungkin nanti di forum-forum yang lainnya sangat banyak pertanyaan dan kita diskusi mengenai ya usaha kita kedepannya untuk bisa mensukseskan IFB Free Dispute Classification ya itu sih harapan saya tetap harus kita sukseskan dan berhasil karena alat sudah ada sebegitu mewahnya dan beberapa aparatus juga ada lengkap ya nanti kita bersama setelah semoga pandemi segera berlalu amin amin rupa alamin baik baik Bapak Ibu dan rekan sekalian karena waktu juga ya diskusi ini sebenarnya sangat menarik dan terus berlanjut namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu juga mungkin di luar acara ini kita bisa lanjutkan diskusi yang lebih jauh lagi baik demikian pengalaman riset dari Mas Prima mudah-mudahan materi tadi bisa memberikan manfaat untuk penelitian dan penerapan teknologi pemanfaatan khususnya biomasa free disk baik ya di Indonesia materi bisa di-share ya Mas Imran bisa baik-baik Pak Eri baik terima kasih Bapak Ibu sekalian terima kasih atas perhatiannya mungkin acara saya kembalikan lagi kepada MC Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Mas Imran dan Mas Prima atas sharing sessionnya dan semoga sharing ilmu dan pengalaman yang kita dapat pada sehingga hari ini bermanfaat dan berapa bagi kita semua terima kasih